500 gram ikan kembung yang boleh pakai ikan apa aja sesuai selera ini udah dibalur dengan garam dan juga air jeruk nipis ya, didiamkan 10 menit abis itu dibilas kembali dengan air mengalir ya, abis itu ditiriskan lalu sedikit disayat ya biar si bumbunya meresap untuk bumbu halusnya terdiri dari 6 butir bawang merah 3 butir bawang putih 3 butir kemiri sangrai 1 ruas cahe 1 ruas kunyit 1 ruas lingkuas dan 10 buah cabai merah keriting ya lalu untuk bahan lainnya ada 1 sendok makan air larutan asam jawa 1 sendok makan mentega 1 sendok makan kaldu bubuk jamur ya, aku pakai totole lalu untuk garamnya sesuai selera aja aku pakai 1 sendok makan dan ada 65 ml santan instan oke, sekarang kita campur ya 5 bahannya aduk merata oke, sekarang ikannya kita siramin dengan bulu kita balur ya sampai merata ini dolar insannya kita masukin bumbunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu kita tutup dengan plastik web ya lalu kita simpan ya di dalam kulkas minimal 30 menit ya semakin lama semakin bagus karena bubunya semakin bersap sekarang siapkan ya wajan boleh pakai panci bekas atau wajan bekas ya lalu tambahkan arang lalu nyalakan apinya ya pakai api besar biarkan si arangnya tuh nah ini dia arangnya udah mengeluarkan barang api gitu ya beseruhai lah ya lalu kita bakar ikannya ya sambil sesekali dibolak-balik dan diolesi sisa bumbu biar ikannya matang merata nah guys ini dia ya ikan bakar ala padangnya udah jadi udah siap untuk disajikan ini enak banget disantap barang nasi hangat ya selagi hangat disajikan barang sambal sambal cabai hijau ya biasanya atau boleh juga disajikan barang sambal favorit masing-masing ya guys oh gak sabar pengen icip-icip nih oke kalau gitu thank you ya selamat mencoba jangan lupa subscribe like and share bye-bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax